Pemirsa 4 tahun mendapat opini wajar dengan pengecualian atau WDP berturut sejak 2018. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara akhirnya berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2022 dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah tahun 2022. Sebagai salah satu dari 10 kabupaten dengan kecamatan terbanyak se-Indonesia yakni 35 kecamatan, opini WTP ini diraih di usia Kabupaten Nias Selatan yang ke-20 atau setelah pemekaran pada 28 Juli tahun 2003. Kabupaten ini juga ditetapkan sebagai daerah terdepan, terpencil dan tertinggal atau daerah 3T yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal dalam hal ini badan pemeriksa keuangan atau BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini diberikan bila mana penyajian laporan keuangan dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku. Sebagai pemilik kecamatan terbanyak di Pulau Sumatera dan masuk 10 kabupaten dengan kecamatan terbanyak di Indonesia, Kabupaten Nias Selatan memiliki 35 kecamatan yang tersebar di 104 pulau di pantai barat Sumatera, namun masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kota Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan berada di Pulau Nias dan masuk dalam daerah 3T yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2020 lalu. Faktor demografis wilayah yang berbukit dan banyak pulau menjadikan Nias Selatan terkenal akan tempat selancar kelas dunia dan wisata bahari. Selain itu, budaya lompat batu dan tari perang dari Nias juga sudah terkenal. Sejak menjadi daerah otonomi baru tahun 2003 hingga tahun 2017, Kabupaten Nias Selatan selalu mendapat opini disclaimer, yakni auditor BPK tidak memberikan pendapat atas laporan karena tidak dapat dipertanggung jawabkan. Setelah 15 tahun menanggung opini disclaimer dari BPK, kerja keras pemerintah daerah dalam memperbaiki dan menata ulang keuangan daerah mulai menunjukkan hasil positif. Tepatnya pada masa pemerintahan Bupati Ketiga Nias Selatan, yakni Dr. Hilarius Duha. Pemkap Nias Selatan di tahun 2018 meraih opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK. Di periode pertama pemerintahan Hilarius Duha tahun 2016 hingga tahun 2021, opini WDP dari BPK didapat empat kali berturut-turut hingga tahun 2021. Hilarius Duha yang juga mantan pensiunan perwira menengah kepolisian ini terpilih kembali dalam pilkada 2020 lalu, akhirnya mewakili pemerintah Kabupaten Nias Selatan menerima pelakat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diberikan oleh Ketua BPK Perwakilan Sumatera Utara di kator BPKP Sumut. Ya kita harus akui bahwa salah satu daerah asal saya, bahkan karir saya disitu, berkembang saya di Nias Selatan. Nah potensi salur dasar, ya potensi salur dasar, tapi belum menyentuh untuk kepentingan masyarakat karena keterbatasan-keterbatasan pendanaan dan lari. Terakhir ini kita harus akui empat kabupaten kota, lima kabupaten kota, dan dalam penilaian BPK kita bersyukur mendapat opini wajar tanpa pengecualian itu. Kita harus akui kepada para kepala daerah, pimpinan bupilnya sudah selangkah maju dibanding setulah dengan tahun ini. Memang seberapa penting Pak peranan kepala daerah atau bupati Pak dalam mencapai WTP itu Pak? Ya, sangat berperan, mendorong, mendorong pimpinan OPG, mendorong yang punya kegiatan-kegiatan agar tidak sia-sia. Pentangannya, keseluruhan kekurangan tulang, ya keseluruhan keseluruhan. Sehingga pada akhirnya kita bersyukur dan kita berterima kasih punya opini wajar tanpa pengecualian. Mantan Bupati Nias Barat Sumatera Utara, Fadu Husidaili, menilai bahwa peranan kepala daerah atau bupati sangatlah penting dalam pencapaian opini dari BPK. Pria parubaya yang dulunya pernah mengabdi sebagai aparatur sipil negara atau ASN ini mengaku akan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Niaselatan yang dibatasi dengan anggaran yang minim dari APBD Kabupaten Niaselatan. Hasil datanya kami, BPS, bahwa Kabupaten Niaselatan ini dari 2017 sampai tahun 2022 indeks pembangunan manusianya sudah meningkat. Jadi tahun 2022 IPM kita ada di angka 63,17. Nah ini artinya bahwa pembangunan di dalam sosial dan ekonomi di Kabupaten Niaselatan itu sudah cukup baik. Pemerintah juga sudah sangat berperan aktif gitu. Nah tetapi pastinya hal ini perlu ditekatkan lagi agar walaupun Kabupaten Niaselatan menjadi daerah yang terluar tapi janganlah menjadi daerah yang tertinggal. Dan harapan kita semoga kita keluar dari zona daerah 3T. Untuk masyarakat, kami berharap bahwa masyarakat Kabupaten Niaselatan punya motivasi bahwa pengurangan angka kemiskinan ini bukan kerja dari satu apa saja, dari komunitas saja. Tapi semua lapisan masyarakat harus berkontribusi, bisa bersinergi, dan saling bekerjasama. Jadi jangan hanya berharap dengan program-program yang ada tapi masyarakat harus mempunyai prinsip untuk mau berinisiatif lah bagaimana mengembangkan diri sendiri. Dan yang pastinya jika berjalan, harapan kita bahwa ke depan Kabupaten Niaselatan lebih baik lagi dan bisa menjadi daerah yang maju. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Niaselatan Indeks pembangunan manusia Kabupaten Niaselatan sudah mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2017 hingga 2022 lalu. Tahun 2017 lalu nilai IPM Kabupaten Niaselatan berada di lima puluhan persen. Dan setiap tahun berikutnya terjadi peningkatan hingga di tahun 2022 menjadi 63,17 persen. Secara umum ada peningkatan dalam hal kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pendapatan masyarakat dari 2017 ke 2022. Ini bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dan lainnya. Sedangkan bagi pemerintah, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kerja pemerintah daerah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Kementerian Keuangan menjalankan APBN yang juga mendukung seluruh penjabaran dari prioritas-prioritas nasional dan prioritas daerah. Jadi kita memberikan transfer, kita menjalankan kegiatan kementerian dan pembagian di seluruh Indonesia. Tentu untuk daerah-daerah yang tertinggal perlu kita bangun prioritas-prioritasnya. Prioritasnya apa saja? Prioritasnya tentu dimunculkan dalam bentuk pembangunan-pembangunan infrastruktur, menciptakan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, memajukan kualitas sumber daya manusia kita secara kesempuhan. Menjadi nias yang menjadi lebih baik di masa depannya. Sebagai daerah 3T di Sumatera, Kementerian Keuangan ke depannya akan memprioritaskan pembangunan di daerah 3T seperti di Kepulauan Nias. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara beberapa waktu lalu saat memberikan kuliah umum di Universitas Nias Raya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!